Pesan ini untuk aku dan untuk kau, jangan tersinggung kau jika ditegur, kalau itu sebuah kebenaran dan sebuah fakta, maka kelakuan kita yang masih mencurangi Tuhan, dengan menggunakan penyampaian firman Tuhan, tetapi ujungnya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Maka mari kita bertobat, saudara Bapak Ibu, jangan-jangan kau pendeta, tetapi isimu tidaklah seorang pendeta, maka kami juga sebagai pendeta siap menerima evaluasi dan koreksi dari siapapun, maka mari persiapkan hatimu hanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, jika tidak, maka kau seorang pendeta yang sedang melacurkan diri, menjual ayat-ayat untuk kepentinganmu, untuk menu cemaat yang ada di dalam gereja. Maka untuk itu, sampaikanlah apa yang menjadi isi hati Tuhan, bukan apa yang ada dalam isi hatimu, jika fiti ini menyakiti hati dan perasaanmu, mari doakan saya, sehingga fiti ini menjadi fiti yang tidak benar, tapi jika fiti ini menjadi sebuah fakta dan kebenaran, mari juga kita memeriksa diri, sehingga kita menjadi pendeta yang bertobat, bukan justru seperti imam di dalam perjanjian baru, imam yang justru menyalitkan Yesus. Jangan-jangan aku pun seperti imam itu, ataupun jangan-jangan kau pendeta seperti imam yang menyalitkan Yesus itu. Mari kita bertobat, Tuhan Yesus memberkati.